Di pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa lagi dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan tutorial PAI dengan judul Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Quran. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak Jujur Surahman tentang bagaimana caranya Berinteraksi Dengan Al-Quran yang baik dan benar. Tetapi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Jujur, mari kita, saya akan membacakan CV atau kurikulum Vitae dari Bapak Jujur Surahman. Baik, saya akan membacakannya. Nama beliau adalah Bapak Dr. Jujur Surahman, STHI atau Sardana Teologi Islam, MAGMA. NIP atau nomor induk pegawainya adalah 1981-011-3201-4041-0001. Tempatan tanggal lahir beliau, beliau lahir di Ciamis, tanggal 13 bulan Januari 1981. Jenis kelaminnya laki-laki, satu perkawin yang mekawin, agamanya Islam. Jabatan pengfungsional di Akademik adalah sebagai elektor. Perguruan tinggi, perguruan tinggi beliau berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kepakaran beliau ada di bidang tafsir Al-Quran dan ilmu agama Islam. Alamatnya, perguruan tingginya di Jalan Setia Budi, nomor 229, Bandung, 40154. Alamat rumah beliau ada di Jalan Kiai Haji Zakaria, nomor 96, CDW RT4, RO15, Dewasari, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Riwayat pendidikannya S1 dari UIN Syarif Hidayatullah, S2-nya dari Universitas Para Madinah, lalu di Leiden, Belanda, dan kemudian S3 kembali di UIN Syarif Hidayatullah. Riwayat pekerjaan dari 2014 sampai sekarang itu di UPI sebagai dosen. Kemudian pernah menjadi dosen di Universitas Galuh dari 2012 sampai 2014. Kemudian di 2012 menjadi dosen di STFK Sadra di Jakarta. Kemudian dari 2012 sampai 2014 juga menjadi dosen di IAID S3 Amis. Kemudian dari 2007 sampai 2014 menjadi dosen di UIN Jakarta. Baik, sebelum kita menuju kematarian dari Bapak Cucu, bagaimana kalau kita melakukan jargon dulu? Ayo semua dibuka mic-nya dulu. Kita jargon dulu supaya semangat dan tidak ngantuk. Ayo. Jangan lupa dibuka kameranya ya. Ayo-ayo dibuka mic-nya dulu. Dibuka kameranya, jangan lupa biar kelihatan yang ganteng, yang cantik. Halo, halo-halo. Ayo dibuka mic-nya semuanya. Dibuka dulu mic-nya dan kameranya. Kita jargon dulu. Tutorial. 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 Sekali lagi, tutorial. Baik, mungkin kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan pematerian dari Bapak Cucu Surahman yang berjudul Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran kepada Bapak Cucu Surahman waktu dan tempat dipersilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmah, hidayah, inayah, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah, limpahkan, teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adikus sekalian, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa bersama kita semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, senantiasa diberikan nur, cahaya, diberikan semangat untuk mengisi kehidupan ini dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan senantiasa berbakti kepada Allah SWT. Adik-adikus sekalian, pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana sikap kita, ahlak kita kepada Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu kuncinya ya. Dari iman kepada Allah, percaya kepada Allah SWT, Kita iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengutus Nabi, mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran. Yang kemudian kita jadikan sebagai kitab suci. Kita yakini sebagai kitab suci kita. Al-Quran adalah kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu dari Allah SWT. Bahkan kita yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sebelum masuk ke bagaimana kita berinteraksi kepada Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Sikap kita kepada Al-Quran. Kita harus tahu dulu apa definisi Al-Quran. Kenapa kita mengimani Al-Quran. Kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran. Harus berinteraksi dengan baik kepada Al-Quran. Pertama harus kita ketahui apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Adalah firman Allah. Kalamullah. Pertama. Jadi bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Ada sementara yang menganggap bahawa Al-Quran adalah ucapan Rasulullah. Ucapan manusia. Tidak. Kita harus yakini adalah Al-Quran itu dari Allah. Kalamullah. Kalamullah. Al-Munazzalu ala Nabi Muhammad SAW. Al-Muta'abadu ala Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita buatannya. Maka akan bernilai mahala. Bernilai ibadah. Al-Muta'abadu bitilawatihi. Yang disampaikan secara turun-temurun. Terus menerus dari generasi ke generasi secara mutawattir. Apa itu mutawattir? Mutawattir itu diriwayatkan dengan silsilah periwayatan yang banyak. Lebih dari tiga silsilah. Lebih dari tiga. Apa namanya? Tiga jalur periwayatan. Artinya oleh banyak. Oleh para sahabat. Rasul kan punya sahabat. Banyak sahabat. Sahabat di sini artinya murid. Murid-murid Nabi ini memiliki murid. Tabi'in. Para tabi'in memiliki murid. Tabi'it tabi'in. Para tabi'it tabi'in memiliki murid. Murid-muridnya itu kemudian terus memiliki murid. Yang itu sampai kepada kita. Sampai sekarang. Itu secara mutawattir. Al-man kullu bitawatturit. Al-man kullu bitawatturit. Bin surat al-fatihati ila surat al-nas. Dari surat al-fatihah sampai surat al-nas. Al-Quran ini adalah mu'ajizat. Mu'ajizat lafdan wa ma'nan. Baik lafadnya maupun maknanya merupakan mu'ajizat. Dan merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai burhan. Dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Maknanya juga luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi makna-mana Al-Quran. Bahkan sampai sekarang. Sejak 14 abad yang lalu diturunkannya Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Itu luar biasa. Nah ini diantara bukti kebenaran Al-Quran. Silahkan next. Al-Quran itu diturunkan dari Allah SWT. Tanzilul kitab. La raibafihi min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan. Dari Allah SWT. Yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Karena memang diturunkan dari Allah SWT. Dari Rabbul alamin. Pencipta alam semesta. Pencipta manusia dan segala. Apa yang ada di alam semesta itu. Memang kalau Al-Quran itu tidak berasal dari Allah SWT. Bisa jadi banyak sekali kerancuan di dalam kitab itu. Kalau tidak berasal dari Allah SWT. Tapi Al-Quran itu bersumber dari Allah SWT. Bersumber dari pencipta alam semesta ini. Yang kita tahu. Alam semesta ini segimana ini kompleksnya. Sangat kompleks sekali. Bisa jadi meteor-meteor. Benda-benda langit itu saling mentabrakan. Kalau tidak ada yang mengaturnya. Tapi alam semesta ini berjalan dengan begitu harmonisnya. Ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Termasuk di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau tidak dari Allah. Pasti akan terdapat banyak kerancuan. Akan terjadi banyak sesuatu yang jangka dan sebagainya. Tapi karena dari Allah SWT. Orang tambah mengkaji Al-Quran. Tambah dalam menelah Al-Quran. Maka di situ justru akan mendapatkan mujizat-mujizat. Rahasia-rahasia. Sesuatu yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Dari sisi bahasanya Al-Quran ketika digali. Maka akan memunculkan keindahannya. Balagah. Balagatul Quran. Dikaji maknanya akan menemukan isyarat-isyarat ilmiah. Yang 14 abad yang lalu atau beberapa abad yang lalu belum ditemukan. Tapi sekarang sudah mulai terkuat. Banyak sekali hal-hal dalam Al-Quran. Yang menunjukkan. Bahwa terdapat rahasia-rahasia di alam semesta ini. Kenikmatan hidup yang kita rasakan sekarang. Dari mulai ilmu kelangitan. Ilmu kebumian. Ilmu terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Ternyata ini sudah ada isyarat-isyaratnya dalam Al-Quran. Itulah bukti diantara bukti kebenaran Al-Quran. Lanjut. Next. Karena itu maka kenapa kita tidak benar-benar beriman kepada Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi itu. Karena mu'ajizat. Ini Al-Quran sejak dahulu sudah menantang orang yang siapa sih yang bisa membuat seperti Al-Quran. Kalau seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran atau membuat seperti Al-Quran. Tidak akan ada yang bisa membuat semisalnya. Walaupun mereka satu sama lain bekerja sama. Bukan cuma manusia. Jin saja untuk berkumpul membuat Al-Quran. Tidak akan bisa. Dan dalam Al-Quran terdapat segala sesuatu. Tentu di sini Al-Quran menunjukkan dirinya sebagai bentuk penjelasan yang global. Penjelasan yang harus diterjemahkan. Harus diinterpretasi. Harus dipahami lagi. Tapi isi kandungan Al-Quran. Petunjuk Al-Quran. Isyarat-isyarat Al-Quran. Ini mencakup segala aspek kehidupan. Komprehensif. Ini dalilnya. Quran surat Al-An'am ayat 38. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang luput dalam Al-Quran itu. Sesuatu apapun. Karena itu maka kita harus yakin kepada Al-Quran. Di dalamnya ini mencakup aspek-aspek mulai dari aspek akidah, ibadah, akhlak, isyarat ilmiah, isyarat-isyarat gaib, dan seterusnya. Kisah-kisah yang lalu, prediksi-prediksi yang akan datang ini ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lalu. Next. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Lanjut. Slide-nya. Kemudian, apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Kenapa kita harus berinteraksi yang baik dengan Al-Quran? Harus intim dengan Al-Quran? Harus membaca, memahami, dan seterusnya. Karena Al-Quran adalah pertama hudan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Kita mengaku sebagai seorang Muslim. Nah, seorang Muslim itu harus bagaimana berinteraksi dalam kehidupannya, bagaimana berbicara, bagaimana bertindak. Nah, ini harus sesuai dengan tentu petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ingat. Alif. Al-Mim thalik al-kitabu la raibah fi hudan lil muttaqib. Al-Kitab itu atau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Karena sebagai petunjuk, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran supaya kita mendapatkan petunjuk. Nah, nanti masalahnya Al-Quran berbahasa Arab. Bagaimana saya bukan orang Arab? Saya tidak memahami Al-Quran. Karena itu, kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Belajar kepada guru. Membaca tersebutnya. Intinya kita harus punya usaha. Harus berusaha untuk memahami Al-Quran. Sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran itu hudan linnasi wabayyinatim minal hudawal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Hudan linnas bertunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal hudawal furqan. Sebagai penjelas. Bertunjuk. Sebagai furqan. Sebagai pembeda. Mana yang hak. Mana yang batil. Mana yang benar. Mana yang salah. Mana yang harus dilaku. Dilakukan oleh kita. Mana yang harus ditinggalkan. Itulah Al-Quran. Lanjut. Ini fungsi Al-Quran. Lanjut ke selainnya. Jadi sebagai petunjuk yang harus kita pahami. Tentu. Sebagai apa di sini. Rusak. Shifa. Di sini maksudnya. Sebagai syifa'un. Penawar. Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la tazidid zalibina idla khasara. Al-Quran diturunkan sebagai penawar. Sebagai obat. Sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Karena itu maka kita harus beriman kepada Al-Quran. Yakin Al-Quran itu kalamullah. Dari atas. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai petunjuk bagi kita. Manusia. Iman dulu. Jadi sikap kita nanti. Yang pertama kepada Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Pertama iman. Kita harus beriman kepada Al-Quran. Kan dalam rukun iman kita tahu ya. Pertama rukun iman kepada Allah. Ma huwa al-iman. Al-imanu antumina billah. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Ini wa kutubihi. Dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah itu apa? Al-Quran. Ada Al-Quran. Taurat. Jabur. Tapi bagi umat terakhir. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kitabnya adalah Al-Quran. Sifat. Sifat wa rahmat. Kemudian Al-Quran juga menjadi penetap hukum. Kita tahu. Al-Quran itu adalah kitab Allah. Al-Quran itu adalah sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Al-Quran adalah syari. Penetap. Penetap hukum. As-syari. Allah itu syari. Dengan cara apa kita mengetahui ajaran syariah? Dari Al-Quran. Al-Quran kemudian nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tugas Nabi Muhammad sebagai penjelas. Wa anzalna ilaikum al-zikra. Ditubayyina linnas ma'nuzzila ilahim. Jadi tugas Nabi Muhammad diantaranya adalah menjelaskan Al-Quran. Yatslu' alaihim ayatih. Wa yuzakihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal-hikmah. Menjelaskan Al-Kitab. Menjelaskan Al-Quran. Al-Hikmah. Itu hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW. Next. Setelah kita yakin bahwa Al-Quran itu benar-benarnya hak. Berasal dari Allah SWT. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad SAW yang terkena juzurnya. Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Tidak pernah jujur. Yang kata Rasulullah ini adalah dari Allah SWT. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Allah. Melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Disuruh para sahabatnya itu untuk menulis. Uktub hadha. Uktub hadha fi hadha al-makan. Fi hadha fi hadha haqadha. Jadi langsung ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Disuruhlah para sahabat untuk menulisnya. Ini diantara bukti bahwa Al-Quran itu orizinal. Gimana caranya? Caranya Al-Quran langsung ditulis. Selain daripada dihapal tentunya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT. Melalui hafalan-hafalan para sahabat. Hafalan-hafalan Rasulullah dan para sahabat. Juga dituliskan dalam bentuk tulisan. Dalam pelapah kurma. Dulu dalam kulit-kulit. Kemudian dibukukan. Dipushabkan pada zaman Nabi. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan Khalifah Uthman bin Afan. Sampai sekarang. Jadi Al-Quran itu dijaga. Memang dijajikan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya aku yang menurunkan al-zikra. Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT. Originalitasnya. Dari dulu sampai sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara hafalan. Hafalan sampai sekarang orang menghafal. Ribuan jutaan orang menghafal Al-Quran. Kemudian juga ditulis. Kita bisa menemukan mushab-mushab Al-Quran. Tidak terhitung jumlahnya di dunia ini sekarang. Nah itu. Ada sedikit saja orang ingin merubah Al-Quran. Lapat-lapat Al-Quran langsung ketahuan. Ini di antara bukti kebenaran. Bukti originalitas daripada Al-Quran. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Inilah yang membuat kita harus tambah yakin kuat. Bahwa kita itu beriman oleh orang yang memeluk Islam. Ini pantaslah kita iman kepada Al-Quran. Jadi sikap kita. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama adalah dengan mengimani. Dengan kita mengimani Al-Quran. Dan mengimani Al-Quran ini adalah Dari iman-iman kita. Iman. Suaranya saya itu. Halo? Ganti mix-nya ya. Baik. Ini masih. Next. Jadi apa? Pertama kita mengimani Al-Quran. Oke. Setelah kita beriman kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu. Setelah kita yakin ini berasal dari Allah SWT. Salah. Bacalah Al-Quran. Sering-sering kita mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dekati Al-Quran. Ketahui Al-Quran. Karena Al-Quran kita tahu tadi. Al-Quran adalah petunjuk. Bagaimana kita Al-Quran bisa menjadi petunjuk. Kalau kita tidak paham. Karena itu kita harus. Kita harus membaca Al-Quran. Faizah Qura'at Al-Quran. Bagaan syaitan yang terkutuk. Baca Al-Quran secara tartil. Karena perintah Allah. Faizah Qura'at Al-Quran secara tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan. Diresapi. Dihayati. Kalau kita belum lancar. Atau susah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah-mudah saja. Baca yang mudah dari Al-Quran. Next. Baca Al-Quran. Kalau saya tidak bisa katanya. Ya belajar dong. Sekarang sudah banyak metode membaca Al-Quran. Banyak cara ya. Banyak metode yang memudahkan kita. Jadi bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya kita tidak tahu. Alif, bingkeng. Misalnya. Batasa, jahafah. Dan seterusnya. Kita bisa dengan mudah. Dengan hitungan hari. Kita bisa. Kalau kita mau bisa. Dan ternyata. Saudara-saudara sekalian. Adek-adekku sekalian. Ternyata sesuai dengan riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Membaca Al-Quran ini efeknya luar biasa. Untuk kesehatan jasmani. Untuk kesehatan rohani. Untuk kecerdasan akal. Untuk ketanangan jiwa. Ini sangat berpengaruh. Jadi di dunia saja kita sudah mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran. Apalagi nanti di akhirat. Ketika ada yang membaca Al-Quran. Kita dengarkan. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Maka dengarkanlah itu. Nanti kalian akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Mendengarkan saja. Sudah mendapatkan rahmat. Apalagi ketika kita membacanya. Gimana Pak katanya kalau saya membacanya. Tapi terbata-bata. Rasulullah SAW pernah bersabda. Al-Bahiru Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiramil Bararah. Orang yang faham. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Maka dia akan nanti. Bersama para malaikat yang mulia. Al-Bahiru Bil-Quran. Yang mahir dalam Al-Quran. Yang pintar dalam hal Al-Quran. Maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Wal-ladhi yaqra'u Al-Quran wa yatata'atau fihi wa hu'alihi sya'kun lahu ajuran. Kata Rasul. Siapa yang membaca Al-Quran dan membacanya itu terbata-bata. Kenapa? Karena dia susah. Susah dalam membacanya. Belum lancar. Susah dalam membaca kesusahan. Baginya malah dapat dua pahala. Kata Rasul. Wal-ladhi yaqra'u Al-Quran wa yatata'atau fihi wa hu'alihi sya'kun lahu ajuran. Dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua pahala dia susahnya. Memang dalam Islam diantara prinsip mendapatkan ujrah itu. Al-ujrah itu biqadril masyafah. Jadi pahala itu sesuai dengan tingkat kesukarannya. Ketika kita melakukan sesuatu sukar. Maka pahalanya akan lebih besar. Kalau kalian membaca Al-Quran sukar. Maka kalian akan mendapatkan dua pahala. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Setiap hari harus baca Al-Quran. Dalam sholat pasti kita membaca Al-Quran. Setelah sholat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dawam kan membaca Al-Quran. Kita punya rutinitas. Ngehanca istilah orang Sunda itu ya. Jadi kita harus punya hanca. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kita lanjut. Terus sampai hatam. Insya Allah itu akan menjadi syafian. Akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Jadi syafa'ah. Akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhirat. Baca Al-Quran. Next. Yang ketiga memahami. Memahami setelah kita mengimani, membaca, kemudian memahami. Ini dalam konteks kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita pahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Ini tulisannya kok jadi hancur gini disini ya. Kemudian ada ayat lain. Disini ayat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah dalam hati mereka? Atau apakah hati mereka terkunci? Jadi orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Itu kata Allah. Itu orang itu terkunci hatinya. Kalau orang tidak terkunci hatinya, dia mau membuka hati. Untuk memahami Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Nah, tadabur. Ada istilah tadabur dalam Al-Quran itu ya. Ada dua ayat tentang tadabur itu. Yang pertama tadi. Ini terkait dengan tadabur. Yang kedua ini. Ini tentang tadabur. Jadi, kalau kalian tidak mentadaburi Al-Quran, ini bisa jadi karena hati kalian terkunci. Hatinya terkunci. Padahal Allah sudah membukakan Al-Quran, membuat Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Allah mudahkan. Nah, kalau misalnya sudah mudah saja dimudahkan, masih susah, masih tidak mau memahami atau mentadaburi Al-Quran. Berarti hatinya sakit. Hatinya terkunci. Lanjut. Next. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, apakah orang yang mengambil, apakah, adakah orang yang mengambil pelajaran? Fahal mimud dakir. Itu ya. Al-Quran padahal sudah dimudahkan. Allah mudahkan untuk dipelajari. Karena itu pelajarilah Al-Quran. Jadikan hidup kita itu diantaranya punya target untuk memahami Al-Quran. Ada keinginan kita itu untuk terus mempelajari Al-Quran sedikit-sedikit. Insya Allah lama-lama banyak. Lama-lama menjadi bukit. Next. Jadi memahami Al-Quran. Nah, setelah kita memahami Al-Quran, kita amalkan, mengamalkan. Jadi M yang keempat itu mengamalkan. Mengimani, membaca, kemudian memahami, dan mengamalkan. Kalau di istilah bahasa Arab itu tatbiq. Yang pertama, tilawah. Yang kedua, tafhim. Yang ketiga, tatbiq. Mengamalkan. At-ta'amurunan nasa bilbir. Watan sawna angkusakum. Wa antum tatslunan kitab. Afala ta'afilun. Ini surat Al-Baqarah ayat 44. Yang menunjukkan bahwa, Kalau kita sudah mengetahui, Sudah memahami, Maka amalkan. Dan orang ketika mengamalkan, Nanti Allah akan mengetahui ilmu yang dia tidak ketahui. Ini rahasianya ya. Makanya ketika kita memahami, Mengetahui sesuatu, Cepat amalkan. Kalau enggak, nanti bisa hilang lagi. Tapi kalau diamalkan, akan menambah ilmu kita. Men amila ma'alima, Allamallahu ma'alam ya'alam. Siapa yang mengamalkan yang dia ketahui, Maka Allah akan mengajari, Allamallahu ma'alam ya'alam. Allah akan memberikan, Atau mengajarkan, Sesuatu, Yang dia tidak ketahui. Next. Lanjut. Aduh ini rusak lagi ya. Surat Al-Insiqaq ayat 20-15 ini. Oke. Nah ini ayatnya. Ini tentang apa ini? Dalam surat Al-Insiqaq. Mengapa mereka tidak mahu bermiman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, Mereka tidak mahu bermiman? La yasjudun. Balil ladhinaka faru yukadzibun. Wallahu miwara'i. Apa? Apa ini? Ayatnya ini. Ini tidak kelihatan. Nah ini surat Al-Insiqaq. Ayat 15-20. Balil ladhinaka faru yukadzibun. Nah ini. Ketika kita beriman, Maka kita akan mendapatkan Keuntungan. Tetapi kalau kita Tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Mendustakan. Maka akan mendapatkan Azab dari Allah SWT. Balil ladhinaka faru yukadzibun. Maka berilah kabar bagi mereka. Ini kabar. Ini sebaliknya maksudnya itu ya. Kabar pedi bagi orang yang mendustakan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka itu adalah pahala yang Tidak putus-putusnya. Jadi kunci iman. Iman kemudian kita terus beramal salih. Mengamalkan. Mengamalkan apa yang Ada dalam Al-Quran. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah itu. Jadi kita mengamalkan. Perlu kita mengamalkan. Karena Al-Quran apa tadi? Petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu harus Benar-benar fungsional sebagai petunjuk. Next. Nah syukur-syukur kita bisa menghafal Al-Quran. Ya di para hafid ya. Tidak 30 juz juga enggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit ya. Karena kita memang butuh. Punya hafalan ya. Kalau kita menjadi imam ya harus membaca Al-Quran. Tentu ya dari hafalan. Dan beberapa ayat tentu kita harus hafal. Surat Al-Fatihah udah jelas itu. Karena rukun sholat itu diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholat kita ya. Baca, hafalkan Al-Fatihah yang baik dan benar. Sesuai dengan makharijul huruf. Sesuai dengan tahsinnya. Sesuai dengan tajwidnya. Nah itu. Kemudian ayat-ayat lain. Ayat-ayat pilihan lah. Kalian harus punya ayat-ayat pilihan ya. Kita harus menjadi bagian daripada para penjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran diantaranya dengan keterlibatan manusia. Menjaga dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Nah kemudian disini ada juga hadis. Perempuman orang-orang yang menghafal Al-Quran. Seperti halnya yang tadi. Yang membaca Al-Quran. Qala Rasulullah S.A.W. Mathalul ladhi yakraw Al-Quran. Wahu hafidh. Nah ini. Siapa yang membaca Al-Quran. Wahu hafidh. Jadi membacanya itu dari hafalannya. Wahu hafidhullah. Dia bersama para malaikat yang mulia. Next. Langsung biar cepat. Bahkan ini dikatakan. Hafalan Al-Quran kita itu bisa menjadi. Bisa menjadi. Lebih bersih. Bisa menjadi mahar kita. Kalau kita mau menikah ya. Kalian. Ini ada hadis dari Rasulullah S.A.W. Ini Rasulullah S.A.W. bertanya kepada sahabat. Apa kamu punya hafalan Al-Quran? Apa yang kamu hafad dari Al-Quran? Apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Kemudian sahabat menjawab. Alama'i surat qada wa surat qada wa surat qada. Aku punya hafal. Ini surat ini dan surat ini. Surat qada wa suratu qada wa suratu qada. Addaha. Dia menghitungnya. Ini. Ini. Kala. Ini kala Rasulullah S.A.W. Apakah kamu itu membaca Al-Quran dari hatimu? Artinya apa? Apakah kamu benar-benar hafal Al-Quran itu? Yang kamu baca itu, yang kamu sebutkan itu tadi. Kemudian sahabat itu menjawab, ya. Pergilah untuk apa? Untuk menikah. Pergilah kamu, karena kamu sudah kunikahkan dengannya di ma'aqya minal Al-Quran. Dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Jadi maharnya Al-Quran, hafalan Al-Quran. Jadi kalian kalau misalnya gak punya uang, mau nikah, jangan khawatir. Kalau punya hafalan, ya maharnya hafalan aja. Ini pakai hafalan Al-Quran. Surat Al-Kahfi, bagus. Surat Al-Baqarah, apalagi. Atau minimal. Kita pakai surat, apa namanya. Ya, Kul Hupalak Minas. Tapi yang benar baca Al-Quran. Bisa ditulis itu di kartu nikah itu. Ya, pakai Al-Quran. Surat, apa. Itu ada dalilnya. Jadi dalilnya ini. Jadi sahabat bertanya ke Allah. Bertanya ke Astagfirullah. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya. Dan sahabatnya bilang, ya saya punya hafalan-hafalan-hafalan ini. Kemudian kata Rasul, benar kamu hafalan. Ya. Nah, setelah itu yaudah kamu pergi. Silahkan kamu pergi ke orang itu. Saya telah nikahkan kamu dengan hafalan kamu. Ya. Sebenarnya itu menjadi mahar pernikahan. Ya. Next. Dilanjut. Mengajarkan. Nah, ini. Jadi setelah kamu itu memahami Al-Quran. Ya. Bahkan punya hafalan banyak. Ajarkan kepada orang lain. Di sini kita berdakwah. Mengajak. Mengajar kepada orang lain. Karena Rasul juga tugasnya adalah. Dilanjutnya adalah. Mengajarkan Al-Quran. Wayı'allim muhumul kitab. Mengajarkan Al-Quran. Kan kita itu penerus Nabi. Warasatul Ambiya. Karena itu. Sampaikan. Seperti Rasul. Menyampaikan kepada orang lain. Kata Rasul. Balegu'anni walau'ayah. Sampaikan dariku. Walaupun satu ayat. Sampaikan. Ajarkan kepada orang lain. Jadilah kita. Orang seperti Rabbani'in. Ya kunu Rabbani'in. Yang selalu mengajarkan Al-Quran. Yang selalu yu'allim muhumul kitab. Jadi mengajarkan. Artinya di sini orang-orang yang bersempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT. Itu Rabbani'in ya. Rabbani'in itu orang yang ilmunya tinggi dan bertakwa kepada Allah SWT. Next. Bahkan dalam hadis dikatakan. Khairukum man ta'allama'l-qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian. Sebaik-baik manusia. Adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan mengajarkannya kepada orang lain. Mau kalian jadi orang terbaik? Manusia terbaik? Silahkan. Pelajari Al-Quran. Ajarkan kepada orang lain. Sedikit-sedikit saja. Tidak perlu kita harus perfect. Misalnya ya. Harus misalnya mempelajari Al-Quran. Dari A sampai Z. 30 juz. Hafal semuanya. Tahu ilmu-ilmunya. Mulai dari ilmu bahasa Arab. Sampai ilmu Balagom. Dan seterusnya. Itu mungkin terlalu bermuluk-muluk. Dan tidak ada batasnya. Ibu Allah itu tidak ada batasnya. Yang kita ketahui. Yang manusia ketahui itu hanya setitik saja. Dari ilmu. Dari lautan ilmu Allah. Kan gitu ya. Jadi jangan merasa kita kurang. Ilmu kita sedikit. Kita harus belajar banyak. Harus belajar lama. Untuk memahami Al-Quran. Ya. Selama apapun. Memang kita tidak akan bisa. Meliki ilmu Allah yang banyak itu. Kan gitu. Kata Allah. Kita itu diajar. Kalian itu diberi ilmu. Itu hanya sedikit. Jadi ilmu kita itu hanya sedikit. Ilmu yang sedikit itu ajarkan kepada orang lain. Ilmu yang sedikit itu kita amalkan. Kita ajarkan kepada orang lain. Nah inilah kata Rasul. Bisa dibaca dalam sahih Bukhari. Hadis nomor 4.639. Itu nomor haditnya. Khairukum manca'allama Al-Quran wa'allamah. Nah ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu saya kira cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada 6 M. Mengimani, membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, dan mengajarkan kepada orang lain. Kalau bahasa Arabnya ini satu I. Kemudian lima T. I-nya apa? Iman. T-nya apa? Tilawah. Tafhim. Kemudian tatbik. Tahfid. Dan ta'alim. Nah itu ya. Iman. Tilawah. Tahfid. Tahfid. Ini cara-cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kekohkan keimanan kita. Jangan sampai ada keraguan dalam hati kita tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian baca. Sering-sering baca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran. Belajar bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran. Metodenya sekarang sudah banyak. Memahami Al-Quran. Termasuk bagaimana memahami Al-Quran. Kita harus pelajari. Metodenya banyak. Cara memahami Al-Quran. Memahami dari terjemah. Tapi tidak cukup dengan terjemah. Bisa jadi kita salah ya. Memahami Al-Quran. Kita harus bantu dengan tafsir. Tentu kita juga harus punya guru. Yang membimbing kita. Supaya pemahamannya menjadi benar. Jangan sampai menjadi salah. Pemahaman yang salah atau sesat. Amalkan Al-Quran. Sedikit-sedikit. Insya Allah nanti akan menambah ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Allah akan ajarkan ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kemudian menghafal Al-Quran. Ada metodenya sekarang banyak juga. Metode menghafal Al-Quran. Ada metode Kauni. Ada metode Stephen. Ada metode Tami Otaka. Ada Tikro dan seterusnya. Ada yang langsung sorokan kepada guru. Ada Sima. Ada Kitabah. Sambil menghafal kita tulis. Itu metode menghafal Al-Quran. Dan banyak juga penelitian-penelitian tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi banyak ternyata penelitian yang membuktikan orang yang menghafal Al-Quran itu performa akademiknya lebih mantap. Akhlaknya tambah terjaga dan seterusnya. Nah itu. Makanya kita harus punya hafalan. Atau kita terus dalam menghafal. Jadi kita tidak putus. Dari hari ke hari itu kita apakah menambah hafalan atau kita mengulang-ulang hafalan kita. Insya Allah dengan itu pahala terus mengalir. Hati kita tetap terjaga dan terus akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ketuturahman. Selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan jangan lupa sebutkan juga name, nama, jurusan, dan fakultasnya bagi peserta yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah paham semuanya ya. Tidak ada yang mau bertanya. Ya Pak. Sepertinya sudah pada paham semua. Tinggal dipraktekan ya. Siapa? Zaki ya? Ya. Deni? Jadi tinggal diamalkanlah ya. Kita yanggin dengan kebenaran Al-Quran. Baca Al-Quran berpahala. Al-Mutam, Badu Bittillah, Watih. Bacanya berpahala. Apalagi kita mengamalkannya, menjadikannya sebagai petunjuk. Gitu ya. Insya Allah. Hidup kita akan berkat. Assalamualaikum, Bapak. Bapak jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu sepertinya ada pertanyaan di kolom chat, Bapak. Saya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nola Nadia Zahra dari Prodi PKN. Mohon maaf Bapak, saya bertanya lewat kolom chat. Karena audionya saya izin bertanya, Pak, telah kita ketahui bersama beberapa peristiwa penistahan fisik terhadap Al-Quran yang terjadi di masyarakat. Apa saja bantuk penistahan terhadap Al-Quran yang terjadi di masyarakat. Ini langsung dijawab bagaimana? Pertanyaannya, telah kita ketahui bersama beberapa peristiwa penistahan fisik terhadap Al-Quran yang terjadi di masyarakat. Dan yang akan saya tanyakan, apa saja bentuk penistahan terhadap Al-Quran dalam hal-hal kecil yang terkadang tidak disadari. Jadi ini pertanyaannya tidak begitu jelas ini sebetulnya ya. Saya tidak begitu memahami. Katanya ada banyak, ada beberapa peristiwa. Harusnya saya yang bertanya, ini apa peristiwanya gitu. Yang spesifik maksudnya. Di mana, oleh siapanya. Kalau misalnya, ya kabar-kabar dulu misalnya Al-Quran ada yang diinjak-injak. Atau Al-Quran ada yang sobek-sobek di ini kan. Kan ada tuh ya. Nah, mungkin maksudnya itu ya. Ya, ya itu bisa jadi terjadi, ya bisa terjadi karena apa ya manusia akan beda-beda. Mungkin beda keyakinan. Atau mungkin merasa, ya dia dirugikan oleh orang-orang yang meyakini Al-Quran gitu ya. Makanya di sini kita harus menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Dengan perilaku yang benar. Al-Quran mengajarkan kebaikan. Nah, tunjukkanlah kebaikan. Jangan sampai Al-Quran mengajarkan kebaikan. Tapi malah kita menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga orang lain itu kemudian benci terhadap Al-Quran. Menyalahkan Al-Quran gitu ya. Kalau orang non-muslim itu mereka tidak membaca Al-Quran. Yang mereka baca, yang mereka lihat itu adalah perilaku orang yang membaca Al-Quran. Orang yang, orang Islam. Jadi melihat nih. Gimana perilaku atau akhlak orang-orang Islam itu ketika jelek, misalnya gitu ya. Misalnya tidak saat janji, tidak disiplin, bahkan cenderung merusak gitu ya. Atau korupsi, misalnya contohnya ya. Nah, ini kemudian orang bisa mengklaim atau akan mengklaim, bisa jadi gitu ya. Bahwa Al-Quran mengajarkan yang itu tadi, yang negatif. Atau misalnya orang Islam melakukan teror, misalnya ya. Menakut-nakuti orang atau bahkan membunuh orang gitu ya. Menyembeli orang misalnya kan. Kalau misalnya kita lihat ISIS misalnya. Mereka dengan mengatasnamakan Islam, mereka membunuh manusia. Muslim atau non-muslim. Atau dulu zaman Nabi, zaman setelah Nabi, zaman sahabat ya. Ada Abdurrahman Ibn Mujam namanya. Ia penghapal Al-Quran sebenarnya. Tapi membunuh Ali, Imam Ali. Atau Khalifah Ali bin Abi Talib. Dengan alasan, Imam Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَاُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Karena itu, maka kalau orang kafir itu halal darahnya menurut dia. Kemudian, karena itu, maka Imam Ali karena tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, maka halal darahnya, dia bunuhlah Imam Ali. Kenapa? Itu salah dalam memahami Al-Quran. Dia padahal hafal Al-Quran. Jadi tidak otomatis orang yang hafal Al-Quran itu benar dalam memahami Al-Quran. Kembali lagi tadi. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena orang lain, orang kafir, dia tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca sikap perbuatan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita mengamalkan Al-Quran yang tidak benar, atau kita menunjukkan perbuatan yang tidak baik, maka bisa jadi orang itu mengklaim Islam itu mengajarkan ketidakbaikan, mengajarkan korupsi, mengajarkan terorisme, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau kita menunjukkan sesuatu yang baik, maka orang akan menilai sebelum membaca Al-Quran pun mereka mau masuk Islam. Seperti banyak orang Jepang juga yang masuk Islam, itu setelah melihat orang Indonesia yang ahlaknya baik-baik. Mereka tidak membaca Al-Quran. Tapi mereka senang melihat perilaku-perilaku orang Islam yang bager, yang sompan, yang santun, dan seterusnya. Terkait dengan penistaan terhadap Al-Quran, kita misalnya tanpa disadari melakukan penistaan dalam arti tidak menghargai, tidak menghormati. Padahal Al-Quran itu harus dihormati, dihargai mushab yang ada. Tentu kalau dalam kitab-kitab tentang hamalatul Al-Quran, ada satu kitab di sekarang oleh Imam An-Nawawi, misalnya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab bihamalatil Al-Quran. At-Tibyan adab dalam membawa Al-Quran. Itu adab-adabnya itu luar biasa. Membawa Al-Quran dengan tangan kanan, ditaruh di dada, misalnya gitu ya, dibawa bahkan di atas kepala. Disimpan di sempat paling atas. Dengan sampai kita megangnya seenaknya, kayak buku biasa di gigi wing, gitu orang Sunda itu ya. Kemudian dibawa, disimpan di setengah lempar, misalnya. Atau disimpan di mana saja, tidak menunjukkan adab, tidak menunjukkan tata kerama. Nah, itu saya kira juga termasuk dari penistaan ya. Penistaan terhadap Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran itu misalnya didudukin, diinjak. Wah, itu sudah jelas-jelas itu menghina Al-Quran. Dan dia akan, ya akan mendapatkan akibatnya. Jadi, janganlah sampai, jangan sampai kita orang Muslim itu, mungkin seperti orang yang benci terhadap, orang kafir yang benci terhadap Al-Quran. Ya, selayaknya, seyogianya orang yang Muslim, orang yang beriman itu ya, benar-benar memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran Al-Karim kan gitu ya. La yama suhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali, kecuali yang suci. Karena itu, adabnya adalah, ya kalau membaca Al-Quran, megang mushab, baca, apa namanya, ya sebelum membacanya, kita ambil wudhu. Kita punya wudhu, tidak berhadap sekecil, apalagi berhadap sebesar. Kemudian, membawanya dengan secara hati-hati, membacanya dengan, A'udhu billahi min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tentu di sini, apa yang dibaca itu, sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Artinya, menghormati, menghargai, memuljakan Al-Quran, mengimani dengan sepenuh hati, dan, apa namanya, dengan mengharapkan petunjuk dari Allah SWT. Nah, itu ya. Jadi, jangan, jangan sepelekan, gitu ya, Al-Quran. Jangan samakan Al-Quran dengan, buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Jadi, Al-Quran itu, sangat spesial bagi kita. Bukannya, harus, harus, beda lah, gitu ya. Harus beda, kita jadikan Al-Quran itu, kitab, yang, apa namanya, yang terhormat, di hadapan kita. Dan memang sangat terhormat. Al-Quran itu, adalah Al-Karim, yang, yang mulia. Insya Allah, kalau kita menghormati Al-Quran, itu sama saja dengan kita, menghormati Allah SWT, dan pahalannya sangat besar. Orang manusia saja kan, kalau misalnya, kita, ataupun siapa, menulis buku, maka, ketika, buku itu, dihormati, dihargai, gitu kan, oleh orang lain, maka senang sekali. Tapi kalau orang lain, misalnya, menghina buku kita, tulisan kita, atau bahkan, menginjak-injak, tentukan kita juga akan marah. Nah gitu. Nah, ini Al-Quran adalah, dari Allah, firman Allah, tentu ketika kita memuliakan Al-Quran, berarti kita memuliakan Allah SWT. Allah SWT. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ya. Ini akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Fania Latifah, dari Prodi, Prodi PIPS. Izin bertanya, Pak. Seperti yang kita ketahui, para salafus salih, begitu amat, sangat menjaga, dan perhatian, kepada kita buloh. Lalu, Pak, bagaimana kita memahami, dengan apa yang dilakukan, oleh para salafus salih, yang mereka biasa, menghafal Al-Quran, kurang dari tiga hari. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu ini sesuatu yang berat ya, bagi kita, di zaman kita. Tapi kita harus pahami, apa yang mereka lakukan, itu memang, adalah buah dari ilmu mereka. Buah dari ilmu mereka. Dan ini, kita jangan pahami juga, secara letterlock. Letterlock, misalnya, membaca, atau menghatamkan Al-Quran, seperti, seperti kita membaca, menghatapkan Al-Quran. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, satu kali hatam saja, mungkin beberapa hari. gitu kan, kita tidak, tidak berbuat apa-apa, kecuali membaca Al-Quran itu. Tentu bagi kehidupan kita, itu juga tidak baik. Kita ya, tidak seimbang. Karena kan Allah itu, menyuruh kita, itu untuk seimbang. Al-Quran, itu harus, mengajari kita, untuk seimbang. seimbang. Jadi, antara dunia dan akhirat. Kalau ini, misalnya, membaca Al-Quran kan, urusan akhirat, utamanya. Nah, tentu, kalau misalnya kita hanya menghabiskan waktu, untuk membaca Al-Quran, itu juga tidak baik. Karena kan, وَبْتَقِي فِي مَا أَتَقَ اللَّهِ Kita juga harus ingat dunia kita. Kita harus makan, minum, harus mencari untuk makan, untuk minum, dan seterusnya. Apalagi sudah menikah, dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Salafus Soleh, itu bisa dalam arti, dia itu memang menghantamkan, dalam arti, membacanya juga dalam hati, itu kan bisa cepat. Seperti, seperti kita, mungkin membaca scanning, skimming, kalau zaman sekarang itu ya, itu kan beda dengan membaca yang perkata, atau membaca kayak membaca novel, yang kita hayat di satu kata perkataannya. Enggak. Tapi ini membaca dengan hati, membaca dengan ini. Misalnya Imam Al-Shafi'i saja, ya bisa membaca Al-Quran itu, berkali-kali ya, dalam satu bulan, di bulan Ramadan itu, bukan sekali, tiga atau beberapa kali, tapi terus, bahkan setiap hari, bisa hatam Al-Quran. Nah, itu gimana, kalau kita baca dengan lapat, keras, zahar, itu tidak mungkin. Tentu ini dengan hati, menghatamkannya itu dengan hati, karena mereka sudah hafal juga, kemudian kan bisa, bisa artinya, scanning, skimming gitu kan, mungkin build makna juga, dengan makna. Jadi, menghatamkannya itu juga, apa namanya, dengan bersitan, dengan ini. Bisa juga dipahami, seperti hanya orang-orang sholih itu, mereka itu kan, hati, mata hatinya itu tidak tidur, gitu ya. Mereka tidur, matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Nah, itu ibarat-ibarat ya, ibarat-ibarat. Jadi, syarafus sholih bisa menjaga itu, dengan keseluruhan hidupnya. Baik dia itu, apa namanya, sedang terjaga, maupun sedang tidur. Dalam kehidupannya, bisa jadi dalam aktivitas dunianya, dia tetap dalam rangka menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu bukan, bukan hanya dibaca begitu ya, zahar keras, tapi bisa jadi dalam hati. Ya, seperti orang yang berzikir. Kita kan harus berzikir terus kepada Allah, mengingat Allah. Tapi bukan dalam arti kita harus berzikir, baca misalnya, semuanya Allah, alhamdulillah, la ilallah, terus, atau la ilaha illallah, seperti yang diajarkan dalam tarikat-tarikat. Itu kan, kita harus menjaga zikir kita itu, apa, zikrullah itu, yazkurunallah, qiyaman, wa ku'audan, wa'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam terbaring. Itu artinya apa? Oh, kita berzikir itu kapan saja, dimana saja. Dan yang berzikir bukan cuma mulut kita, tapi hati kita. Bahkan yang utama adalah hati kita. Nah ini juga mungkin saya kira itu yang dipahami dari menghatamkan Al-Quran mereka itu. Jadi bukan dengan cara zahar dibaca seperti itu. Ada lagi tadi pertanyaan ya? Nomor dua, atau sudah? Ya, Bapak, ini ada lagi pertanyaannya, Bapak. dari saudara Wirdan Muhammad, Brodipekain. Assalamualaikum, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Tadi di contoh powerpoint, ada beberapa ayat yang menyebutkan kata kami. Misalkan pada surat Al-Isra ayat 88. Dan kami menyebutkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. seterusnya. Lalu, apa makna atau siapa saja yang dimaksud penyebutan kata kami sendiri? Karena kata kami berarti lebih dari satu. Terima kasih, Bapak. Ya. Dalam bahasa Arab, Nahnu, Nahnu, itu bukan hanya bermakna banyak. Bisa bermakna banyak, artinya lebih dari satu, jama' Tapi bisa berarti Lita'zim. Dalam arti pengagungan. Bahwa di sini Allah memperkenalkan dirinya dengan kata Nahnu. Nahnu wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatun dil mu'minin. Misalnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu bahagung. Maha perkasa, maha kuasa, gitu ya. Maha pemberi petunjuk, maha pemberi obat, dan seterusnya. Jadi ini sebagai pengagungan. mengagungkan. Seperti kita, kadang-kadang manusia juga menggunakan kata kami. Kami, gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia memang dalam statusnya mungkin sebagai wakil, gitu ya. Atau statusnya sebagai sesuatu yang punya kedudukan, punya kuasa, atau menunjukkan punya posisi, dan seterusnya. Jadi bisa dalam arti ada jabatan, ada kekuasaan, ada disini ada ada unsur lain, gitu ya. Ada unsur lain. Tapi bisa juga Nahnu disini menurut para ulama artinya Allah disini melibatkan manusia. Misalnya, Nahnu nazana zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. kami disini selain daripada Lita'zim Allah ya, sebagai zat yang maha agung, juga disini disini dalam penjagaan proses penjagaan Al-Quran ini Allah melibatkan manusia. Jadi, seperti yang di awal saya sebutkan bahwa Al-Quran ini dijaga baik kelisan maupun tulisan. Oleh siapa? Tentu prakteknya kan oleh manusia mulai dari oleh Nabi Muhammad sampai sahabat dan seterusnya. Termasuk kita yang membaca dan menghafalnya. Jadi ada keterlibatan lain. selain daripada Allah. Walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saya kira. Baik. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya dalam sesi diskusi kali ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang peranfaat dari sesi diskusi kali ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Doktor itu seraman atas waktu dan ilmunya. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan pada untuk kuliah dua kali ini. Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah benar dan tidak ada keraguan diada keraguan padanya. Kemudian Al-Quran itu adalah petunjuk obat penjelas dan pembeda untuk hak atas hak dan batil. Kemudian bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama caranya adalah kita harus beriman kepada Al-Quran. Kita membacanya. Kemudian kita memahami. Kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita menghafal dan yang terakhir kita mengajarkan. karena yang terbaik diantaramu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akhirnya kita berada pada penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara pekanan kuliah di HKI yang berjudul bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. kemudian bagi para peserta jangan lupa itu absennya diisi dulu. Alhamdulillah sudah cukup ya? Berarti biar saya tutup ya. Silahkan Bapak. Ya terima kasih adik-adikku sekalian para pengurus dan para peserta semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita memudahkan kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Jauhkan dari malapetaka fitnah dijauhkan dari penyakit dijauhkan dari segala kemaksiatan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang benarnya dari Allah yang salahnya dari diri saya sendiri. saya tutup dengan aku luka oleh hadha wa staghfirullah la'adzim wa lihwalakum hadanallahu ayyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum assalamualaikum terima kasih banyak Pak untuk para peserta ini ada sedikit informasi dulu ya dan ini ada impact cinta tutorial ini jangan lupa diinformasikan juga kepada temannya yang mungkin sudah pulang duluan impact ini bagaimana caranya kalian bisa scan ini kode QR menggunakan berbagai macam dompet online seperti gopay ovo dana dan lain sebagainya silahkan kalian menginfakkan wang jajan kalian semoga dengan berinfak kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa diinformasikan juga kepada teman-temannya ya dan jangan lupa resumenya dikumpulkan dan absen juga jangan lupa abone dan abone dikumpulkan lupa disana abone